Halo semuanya dari sini Oke teman-teman taris len udah pre-download ya dari tadi pagi sih sebenarnya buat gamenya ini rilis versi PC Android sama iOS ya kalau buat yang PC itu downloadnya gua kayaknya langsung ada di websitenya langsung searching langsung keluar deh teman-teman nih ada di bagian sini tar gua taruh dipincet ya soalnya kalau taruh dikasih ngasih link di deskripsi kayaknya banyak problem-problem deh nih ntar dulu downloadnya dari sini dari App Store disini dari Google Play Store dari sini bisa langsung cek di pin komen cat dipendipin catlah dipincet Oke nice dan berikutnya ini game bakal rilis besok tanggal 21 Juni jam 9 waktu Indonesia Barat guys nih utc-7 Bangkok time atau Jakarta ya waktu Indonesia Barat dan ini gua udah bisa masuk ke dalam gamenya sebelumnya gue coba lihatin buat saiznya dulu deh teman-teman ini buat download saiznya yang pertama ini downloadnya dia sekitar 10 MB buat download apk nya doang terus habis itu buat file gamenya ini kalau udah selesai download dan udah selesai nge-patch untuk semuanya kenanya sekitar 26 giga buat yang versi PC nah buat yang versi Android jujur belum buat download yang versi Android gua nih teman-teman gua terbakal cobain review buat gamenya pakai HP Free Fire apkocotekno popa berapa gitu ya 1.500.000 teman-teman karena di game seriusan kayaknya datanya berat banget kayaknya butuh spek yang lumayan gede waktu pas gua cobain cbt-nya guys jadi kayak 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 berat banget lah ya gua merata kanannya nggak tahu kalau misalnya kita merata kiri Oh gua merata kiri juga lumayan berat kalau buat di PC buat di Android waktu itu gua cobain juga sama sih lumayan nah ntar gua bakal coba liatin kalau misalnya gua maininnya itu di versi Android HP kentang yang harganya receh banget tapi kalau speknya sih emang nggak kentang-kentang banget kalau buat HP-HP keluaran 2023 kemarin ya ini udah masuk ke dalam Google gua pakai metode loginnya pakai Google doang ya enggak pakai yang versi level infinitenya karena ini ada Asia ada Asia Oke coming soon ya coming soon guys cuma ada satu biji doang enggak tahu ntar servernya bakalan kayak gimana karena ini ntar bakalan percana lagi tuh jadi server-server kayaknya nggak begitu ngaruh deh lebih kayak kayak gimana ya dungeon base no sih ya ya ada open worldnya tapi open worldnya itu kita quest-questnya quest-quest santui lah ya ini gue mau review buat karakter-karakternya apa aja biasanya sih kalau kemarin-kemarin pas udah bisa download kita udah bisa karakter collection-nya teman-teman atau kita bisa lihat preview buat preset karakter kita jobnya apaan aja mau dipilih harusnya sudah kelihatan tapi di sini nggak kelihatan ya Nah terus disini gua bisa lihatin dari via websitenya aja nih teman-teman pertama buat kelas nih teman-teman ini ada pentom atau dekro Wah ini job yang paling rekomen sih buat easy-playing sama ya buat DPS juga nekro nekro seriusan cakep banget sini temen ada bisa jadi DPS bisa jadi solo healing dan ini tipe-tipenya ini lu bisa ganti kapanpun sih kalau tuh pasti CBT kita tuh bisa langsung switch kayak gitu temen-temen jadi nggak ada problem lu mau jadi tipe A atau tipe B atau tipe C itu nggak ada problem tuh lu bisa bisa select bisa select kapanpun bisa change ke tipe apapun teman-teman bisa langsung jadi set DPS atau jadi set TB atau atau jadi set healing itu tuh mampu-mampu aja kalau buat yang pentom nekro ini guys nah berikutnya untuk job berikutnya disini ada shadow swordsman ini seriusan kayak yang as-hasin gitu nih versi kaning melee DPS dan ini ada duel melee DPS mungkin ini lebih lebih ke pvp kalau ini ya main racun kali ya ya gua 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 belum tahu banyak sih buat yang ini ya ini kalau kita searching searching di sini ada banyak tulisan kalian bisa Oh ya bener racun-racun racun-racun kayak kayak as-hasin gitu kayaknya buat ke pva lawan monster-monster yang di dungeon enak kan pakai kan yang ini deh kalau buat pvp kan ini kan gamenya kan kontennya kan kebanyakan pvp kan ya kayaknya kita tinggal switch ke mode duel aja teman-teman nice berikutnya lagi di sini ada kelas Mei wuuh di paling fanservis sih tapi apa servisnya ala-ala World of Warcraft jadi ya be aja kalau buat yang sekarang Oke kalau buat metis ini ada tipe Frost ada tipe flame kalau yang gua rasain pas gua nyobain arena terus-terusan kemarin pas main gamenya buat flame ini lebih ke pva kalau buat yang Frost ini lebih ke pvp kayak memperselambat areanya juga lumayan tapi kayaknya main firebolt doang deh kayak main 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 firebolt doang kebanyakan orang-orang tapi yang paling sakit itu ya tipe Frost nya oleh setahu gua dan ini tuh tipe Frost nya juga dipakai pva lumayan sakit sih kalau menurut gua karena waktu pas gua barengan sama orang yang pakai mage gue kan pakai Archer kan dan gue juga lumayan ada spend kostum-kostum yang nambah damage yang nambah status dan itu tuh beberapa kali kalah sama mage yang tipe Frost buat di damage-nya teman-teman nah tapi buat yang tipe fire orang-orang kepada kebanyakan pakai buat pva nah buat pvp-nya kebanyakan pada pakai Frost lah gua lu gua 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 nggak tahu buat skill-skillnya tapi ini pendapat pribadi gua aja sih ya Oke berikutnya lagi ini ada job priest yang dimana ini pejob tebel banget serius tebel banget lu bisa jadi DPS bisa jadi support juga dan gua nggak tahu kenapa ini kelas nggak mati-mati seriusan apalagi kalau misalnya dia di depan-depanan sama tb-an ya teman-teman ya lu apa tb-an bahkan sama priest lu incer tb-an nya lawan tiga aja tb-an ke mati-mati kalau di belakangnya tuh ada priest teman-teman jadi roll priest di sini emang bener-bener support tapi buat DPS pun waktu pas di raid itu nggak membosankan teman-teman dan job priest udah pasti berguna di dalam dungeon by the way di game ini kita buat farming paling atau delinya wajib mabar party teman-teman tapi kalau misalnya udah selesai di stage tersebut atau di challenge tier berapa gitu misal gua lupa deh terus disitu tuh kita ada tambahan status yang dimana kita bisa up main auto kalau nggak salah jadi kalau kita udah settle di situ udah sekali nyobain kayaknya bisa auto deh tapi kayak semua masih kayaknya ya pokoknya ini ada kita bahas rollnya priest adalah karakter yang paling rekomen kalau menurut salah satu karakter apa role yang paling rekomen buat kalau kalian maininnya mau main santai Oke next berikutnya yaitu adalah kelas bard Wah gila nih banyak banget ini ya makin nih orang-orang nih ini ini roll baru ini roll baru dan waktu pas cbt kemarin juga ini banyak banget yang nyobain dan seriusan ini kelas yang rame 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 gua kalau misalnya farming kayaknya banyak banget orang pakai pada pakai gini nih mungkin karena gender lo kali ya ya mungkin karena gender lo jadi kelas bard itu banyak banget cowok-cowok yang pada yang pada malas pakai cewek kali ya terus dia makanya adalah ya karakter cowok yang ituannya ya jadi kayak gini dan dia bisa jadi DPS juga ya ini ya sakit nih seriusan dan next berikutnya ini ada kelas yang paling tb-an ini ajair yaitu adalah barbarian Fighter ini seriusan tebel banget ya teman-teman lu bisa jadi berdua mode juga jadi mode DPS sama satu lagi bisa jadi mode tb-an nah si barbarian ini atau Fighter itu seriusan keras banget nih teman-teman dan damage-nya juga waktu pas dia udah jadi di cross-combat jadi DPS DMT juga salah satu jadi top DPS lah tapi ya balik lagi kalau buat DPS itu tergantung dari tirnya teman-teman tergantung dari equipment gearnya teman-teman kalau gear lo bagus ya otomatis DMT lebih bagus ya ya dia ada dua tipe yang pertama adalah tipe tander yang DPS nya dan satu lagi adalah frozen ya dimana ini lebih ke tanker teman-teman Oke next role berikutnya yaitu adalah ranger ini karakter paling satisfying sih gua dua kali cbt dua-duanya nyobainnya pakai ranger ini teman-teman gua mau aku dalemin dan enggak tahu deh Gua ntar buat yang next bakalan pakai ini atau enggak berhubung gua kayaknya bakalan lebih ke mabar sama kawan-kawan gua ya lebih ke harusnya sih gua nyobainnya tb-an sih ya tapi ya gua enggak tahu detar kita lihat-lihat aja ada dua tipe juga buat ranger yaitu adalah temet bis satu lagi hunting ini dua-duanya sama-sama DPS dia nggak mungkin ada tb-an dan nggak ada supportnya teman-teman dia hanya DPS dan kalau buat di pengalaman raid sama pvp ya mainin pvp untuk si ranger ini gua mainin hunting seriusan sakit parah teman-teman enak banget mainnya kayak snapshot langsung mati itu kan atau demenya langsung gede banget dan untuk yang tembisnya ini lebih ke pva tapi enggak berarti yang hunting ini juga enggak bagus buat di pva teman-teman atau pas masuk-masuk ke dungeon atau ngeboss ya kan tapi ya kalau dari yang gua coba-cobain temet bis ini seriusan enak banget kalau kita maininnya pva dan hunting lebih enak kalau buat di pvp agak-agak lama kesnya tapi teman-teman bisa rasa bisa rasakan sendirilah gua udah nyobain yang ini waktu pas main 50 jam hunting mainin game taris lain asli ranger salah satu bener-bener kelas yang memuaskan menurut gua Oke next berikutnya yaitu adalah Paladin Oh ini yang tebel juga nih kalau ini lebih berdamage ya jadi ini tb-an damage nah terus habis-habis-habis kalau Paladin ini pure tb-anjir pure tb-anjir tapi ini ada dps-nya juga kayaknya sih kayaknya ada dps-nya tulisannya mele damage ini ada mele tank di Paladin rusak ini 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 yang di pvp nih kalau di pva gua nggak tahu kenapa daripada Paladin kayaknya lebih tebel si barbarian ini ya dari berbagai macam player ya kayaknya semua kelas barbarian tb tapi enggak setebe Paladin teman-teman pas jadi Paladin versi tank buat di eh sorry kalau buat di pva si barbaran ini ngetebe enak banget asli seriusan kalau buat di pva ya tapi buat pvp ini barbar ini si tank ini Paladin ini kagak-kagak bisa kagak-kagak gores aja nih para nih job para nih tapi ini pendapat gua pribadi yang gua nyoba-nyobain pas arena-arenanya deh teman-teman ini parah nih seriusan nih Paladin salah satu job rekomen kalau buat kalian yang emang seneng sama kelas-kelas tanker nggak perlu nge-damage siapain Paladin kayaknya tetep oke sih dan demennya pun dia sustain ya nyicil-nyicil dikit-dikit tapi ya sakit anjir dan kebetulan karakter gua rancet ya jadi pas gua pvp ketemunya sama Paladin agak-agak broken sih mah parah nih ini kelas gua nggak tahu mereka kayak gimana pokoknya yang tadi gua ceritain kalau ada Paladin di belakangnya ada priest asli nebein lima orang aja tuh dalam pvp bisa gila nggak mati-mati kalau kita nggak bunuh si priesnya duluan sementara priesnya aja itu udah tebel juga Edan Oke next role berikutnya yaitu adalah warrior warrior ada rank ada rage satu lagi Warshield ini kayaknya tb-an deh teman-teman dan yang ini adalah versi DPS nya melek DPS yang ini melek TB nah jadi kalian bisa pilih dilihat dari kostumnya atau dari ya dari custom atau operasinya atau dari namanya atau apapun kayaknya ini bebas ya ini rollnya serius-an ada banyak banget eh jobnya kelasnya ada banyak banget tapi rollnya dia sama aja kayak memori pinji pada umumnya ada tanker ada su ada tanker ada support ada DPS cuma tiga roll itu doang dan DPS juga ada ranger ada magic ada poisson ada ada mele DPS lagi bukan dan buat mele buat tankernya disini ada yang pakai one hand sword ada ada yang pakai Palu sama satu lagi ada yang pakai warx jadi kalian sesuai keinginan aja kira-kira kalian demennya tuh sama yang weapon-weapon kelasnya tuh kayak gimana aja kalau nggak salah ini gender lock deh temen-temen kalau nggak salah tapi ada beberapa karakter yang nggak gender lock kayak Mage kayak gitu kayaknya nggak gender lock deh kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya by the way ya Oke ini dia buat taris lane kita nantikan aja buat perilisannya besok gua bakalan mainin game ini nggak tahu lama atau enggak kalau feeling gua ini game hype hype diawalnya enak buat orang ngejar-ngejar komo tapi enggak tahu di ending bakalan kayak gimana mengingat update-nya gua rasa waktu pas gua coba cbt kayaknya agak-agak membosankan ya enggak ada gvg-nya belum ada gvg-nya kalau disini cuma ada ya warnanya pvp yang sirkel-sirkelan gitu temen-temen lu bisa pengen auto sih sebenarnya buat matching autonya tapi ya menurut gua kontennya agak membosankan di endgame tapi kita lihat aja ntar buat perilisannya kayak gimana update-update tanya gue nantikan juga buat game ini taris lane yang jelas ini game mabar dan seru buat di enjoy di bulan pertama ya seriusan seru thank you semua udah nonton videonya terimakasih udah kasih like juga saran kritik terimakasih di bawah kalau kalian ada yang lebih tahu tentang game taris lane mastery of the hollow ini apa sih ya apalah ya terima kasih sampai jumpa lagi konten taris lane selanjutnya bye bye